Assalamualaikum, welcome back to another video hari ini hari Senin, cuti umum jadi sempat nak cuti umum ini video kali ini saya mau bawa kamu orang kita akan pergi satu tempat yang mana tempat ini popular kalau di Keningau apa yang saya dengar, tempat ini memang ramai orang kena-kena lagi kalau teman cuti macam begini nih oke jadi hari ini memang saya akan pergi sama saya punya family stay tune sehingga habis video ini ya oke apapun, terima kasih karena kamu sudah di klik video ini jangan lupa like, subscribe channel ini oke, let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kami baru saja sampai di tempat yang saya cakap tadi, sekarang ini pun sudah jam 1, tadi lambat sebab mencari tempat, susah di sini tempatnya nih, sebab menjadi tumpuan orang kan kalau di tempat ini memang, kalau di Kiningau memang tempat yang ramai orang selalu pergi, kalau kena-kena lagi tem-tem cuti macam begini, jadi area-nya ini adalah area di Badukan, inilah yang menariknya, ada sungai dan memang sesuai lah kalau mau mandi-mandi di tepi ini jadi nasib lah, hari ini kami datang, kami dapat tempat yang strategik, depan sahaja dengan Taman Badukan ni, punya resort ni, kami camping di sini nanti saya bagi tengok dengan lebih dekat lagi, tempat ni kena bayar lah untuk masuk, macam tadi kami 5 orang dewasa dalam RM15, tidak ada cas kalau anak-anak itu anak-anak sudah mandi di sana, ini jembatan ni, jembatan di Badukan ni, maksudnya kalau bayar, ini kawasan tempat camping, yang di sana pun, orang cakap kawasan yang sama juga, kamu pun boleh lah, berkelah di sana ke, ataupun camping di sana oke, dia ada sediakan juga pondok-pondok, kami pilih tempat ni, dia redup, ada pokok-pokok, lepas tu kawasannya tidak dalam, dan yang paling penting, tidak ramai orang, gitu sih ya, parking pun senang parking area sini, ya, parking, mari kita tengok tempat camping kami, ada Surabok bekalan makanan, mau makan ini, kami punya kemah, ada mama di sini, ada tukang-tukang pepsi, Cikgu, ada tau? dan di sana lagi, ada anggota, tengah menjaga, ada orang itu tengah mandi, jadi di sini, yang best-nya itulah, tidak ramai orang, parking senang gak di sana mari, kita makan, ada nasi, ada lada, yang penting ada pepsi selamat menikmati oke, sudah habis makan, sekarang mau turun mandi ini, dua orang ini memang tidak mau sudah awal-awal sudah turun kakak, say hi hi oke, nah, sekarang ini, ramai sudah orang di sana yang best-nya di sini itulah, tidak ramai, macam di sebelah sana nah, kalau sebelah sana itu, pun tidak ada orang kemah kami di atas sini oke, mari kita mandi oh oh ok oh 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 horse oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makin ramai sudah orang disini jadi itulah kalau pergi sini dia punya time awal pagi sama petang-petang sedikit parking pun makin penuh mari sekarang saya mau bawa kamu ronda-ronda di sekitar kawasan sini sebab disini ada jembatan gantung di sebelah sana jembatan gantung kalau disana itu ramai orang sudah itu yang penuh itu kami ini sebelah dengan bandukan disini registernya disini ini tempat pintu masuknya lah itu punya account pendaftarannya lah kalau mau bayar masuk tidak boleh buang sampai disini mari kita naik jembatan ini ini jembatan gantung ini jembatan gantung jembatan gantung oke jadi ini dia punya jembatan gantung kamu nampak oke daripada situ tempat di register tarik disini kan nah ini jalan besar tuh jadi kalau macam kamu sudah bayar sini maksudnya kamu juga boleh pergi ke seberang sini disini pun ada counter juga jadi ada pilihan lah sama ada kamu mau sebelah sana ataupun kamu mau disebelah sini jadi turunnya sebelah sini dibawah nih jadi bolehlah pergi bawah sana banyak pilihannya disini kalau ada kamu mau diseberang ataupun diseberang sini jadi kalau petang-petang tengok lah ramai sudah orang di situ pun ramai oke di sebelah sini pun ramai nah itu kema kami sebelah sana masih ada budak-budak yang di sana jadi beginilah kalau jam petang pukul 3.30 ini ramai sudah orang yang penting kawasannya tidak dalam dan sesuai untuk bawa budak-budak bawa pondok-pondoknya tuh jadi siapa tidak bawa kema boleh duduk ke pondok-pondok tuh sama macam-macam di bawah nih ini ada pondok 2 sini jadi kawasannya sama juga kalau mau boleh naik jembatan gantung dan gambar-gambar disini memang kos hati boleh jalan-jalan pergi sini siapa mau jom kita balik sambung mandi coba jaga makanan kalau mau mandi tidak mandi kita mandi kenapa mau mandi tidak tahan oke itu macam tidak pandai naik sudah makin ramai sudah orang sebelah sini pun ramai sudah tadi tidak ada orang pun penuh juga sana pun boleh kita tengok dalam kema siapa yang ada ada orang tidur di kema jembatan gantung pukul 5 ngam-ngam kami mau balik sudah iya bye nanti jumpa lagi pandukan penut sudah mandi tinggal mau cari makan terus mau balik rumah jadi masih tidak hujan lah jadi itulah sedikit sebanyak tentang tempat mandi-mandi di Bandukan ya jika pastikan kamu datang timingnya itu kalau di weekend pandai-pandai lah cari tempat yang sesuai sebab memang ramai orang disini tengok kalau yang sebelah sana masih penuh lagi kereta disitu oke itu saja video untuk kali ini kita jumpa lagi di next video Assalamualaikum selamat menikmati